Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman sekalian, berjumpa lagi di channel IT Teach ID Salah satu channel edukasi mengenai jaringan internet telekomunikasi Di sini saya akan berbagi pengalaman, ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua Sebelum kita lanjut ke lapangan, Anda baiknya tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat dari channel ini Di sesi kali ini saya akan memberikan tutorial troubleshoot pada klien yang menggunakan metode wireless Masalah yang saya alami ini cukup umum terjadi pada klien dengan menggunakan kabelan sebagai transmisi perangkat Dimana akses internet pada sisi klien terasa begitu sangat lemot Namun pada simple view mikrotik, traffic dalam keadaan maksimal limit Sebelumnya saya akan menjelaskan awal dari permasalahan ini Agar technical analysis troubleshoot kalian bisa lebih tajam lagi Awal mulanya, saya mendapatkan info dari salah satu klien yang menjelaskan jika akses internet di rumah mereka drop atau lemot Jangankan untuk streaming video, untuk chat whatsapp saja sering pending Menanggapi hal itu, saya lantas melakukan pengecekan traffic user tersebut Dan didapati jika traffic ke arahnya dalam keadaan full atau sudah mencapai batas maksimal limit paket yang ia ambil Dari sini, saya tidak serta-merta menyampaikan hal tersebut Karena itu tidak memberikan solusi sedikit pun Saya lebih memilih untuk memandu user tersebut agar melakukan speed test dengan syarat hanya satu device saja yang terhubung pada jaringan wifi miliknya Dari sini, saya sudah memiliki kecurigaan jika ada yang tidak beres ketika screenshot dari hasil speed test hanya di angka 5 Mbps saja Sedangkan di max limit dalam keadaan full di 10 Mbps Pada kasus ini, saya bisa saja menjelaskan jika paket yang ia ambil adalah broadband atau up to Akan tetapi, saya lebih mengutamakan kepuasan pelanggan Maka dari itu, saya melakukan pengecekan pada sektor yang saya curigai Ada pun step-stepnya sebagai berikut Langkah pertama, lakukan test speed dari router backbone ke perangkat access point Tujuannya untuk mengetahui jika transmisi dari access point ke router dalam keadaan baik Pada kondisi normal, hasil speed test akan menunjukkan sesuai kekuatan ethernet perangkat Karena di sini, perangkat saya belum gigabyte, maka speed normalnya di atas 90 Mbps Ini berarti tidak ada masalah dengan access pointnya Langkah kedua, mulailah dengan mengecek sinyal dan sisi kuih antara perangkat, access point, dan CPE Jika sinyal tidak ada perubahan dari angka sebelumnya, maka cek pada bagian sisi kuih Pada umumnya, sisi kuih harus di atas 30% untuk mampu mengantarkan bandwidth sebesar 10 Mbps Dari hasil pengecekan 2 tahap itu, saya tidak menemukan kejanggalan Semua berjalan normal saja Namun, ketika saya melakukan speed test ke perangkat CPE Di sini saya hanya mendapatkan angka 10 Mbps simetris Jika sudah seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang menghalangi transmisi antar perangkat Dan dari pengalaman saya, jika seperti ini, permasalahan ada di sekitar Kabel N, PoE, atau ether perangkat yang sudah rusak Karena tadi kita sudah mengetahui jika access point tidak ada masalah Itu berarti titik permasalahan ini ada pada perangkat CPE Dari sini, saya melakukan remote ke CPE tersebut Dan saat saya cek pada status ethernet, ternyata benar saja Status ethernet pada perangkat hanya 10 Mbps Tidak banyak basa-basi, saya lantas memberi jadwal Jika kami akan melakukan perbaikan di rumah klien tersebut Ada pun perangkat yang saya bawa diantaranya Kabel N, satu perangkat cadangan, dan belkakas lainnya Setibanya di rumah klien, saya lantas melakukan pengecekan pada PoE Dan hasilnya PoE dalam keadaan baik Ini berarti kendala kita fix pada kabel N atau perangkat outdoornya Tak ingin membuang waktu, saya dan rekan baru dari PKL lantas menurunkan pipa monopol untuk mengganti kabel baru Terima kasih telah menonton! Tahap pertama, buatlah kabelan baru pengganti yang sudah terpasang RG45 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai, jangan lupa pula untuk melakukan tes perangkat terlebih dahulu Sebelum mengudara kembali Di tahap ini, saya sudah berhasil Speed pada Ethernet sudah kembali di 100 Mbps Untuk kalian yang belum terselesaikan, setelah mengganti kabel, cobalah dengan kabel yang pendek terlebih dahulu Namun jika Speed Ethernet belum ada perubahan, itu berarti kerusakan ada pada port Ethernet perangkat tersebut Gantilah dengan perangkat yang baru Baiklah, mungkin troubleshoot yang sederhana ini cukup sampai disini Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian Terutama bagi pemula yang baru bergelut di bidang wireless Semoga dapat menjadi pengalaman baru untuk kalian Secepat-cepatnya CCQ pasti akan drop juga Sampai jumpa di video berikutnya Akhir kata, akhir cerita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!